selamat menikmati 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 makanya itu berbahaya berbahaya jangan kita seperti hewan-hewan jangan kita seperti perjinahan kalau itu seperti monyet berjinah juga itu apa-apa tapi kalau orang sudah diatur sama agama tidak boleh kata Nabi ajina yurisul pakri jina itu akan mengwarisan kesusahan kesusahan bapaknya dengan ibunya susah anaknya lebih susah berarti bahaya itu namanya anak jadah anak jadah padahal bukan anak yang jadah yang haram jadah bapaknya iya betul-betul betul-betul dulu nih kata-kata kalau seperti ini ayam teriak kongkorongok 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 setiap malam itu ayam kongkorongok di dulu nih dia suka teriak-teriak malam suka teriak kata orang-orang siapa nih yang yang hamil jadah yang hamil duluan kenapa ayam teriak malam kalau sekarang ayam teriaknya kapan aja mau malam mau maghrib mau siang mau subuh kenapa itu karena yang jinahnya sekarang lebih banyak siang ada malam ada sore ada capek itu ya capek maka pangkes di dunia ini sekarang banyak bencana-bencana sekarang yang ngundang bencana ada tiga apa aja tuh tiga ya empat ada tiga yang pertama yang ngundang bencana yaitu kalau orang-orang suka mabuk-mabukan merajalela kampungnya udah mabuk itu ngundang bencana yang kedua itu yang kedua itu cina cina itu ngundang bencana banjir merajalela yang ketiga itu perempuan durhaka sama suami itu ngundang bencana gitu ya iya sekarang dulu di Aceh banjir bencana pindah lagi di Palu oh iya di Palu di Palu karena di Palu ada dua patwa apa tuh yang patwa pertama lelaki boleh nikah dengan laki-laki waw bahaya tuh iya aduh pedang dong iya pedang yang kedua perempuan boleh nikah dengan perempuan waw aduh martabak iya 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 kasih bencana sama Allah Palu kasih bencana Besarif Palu banyak yang meninggal iya si gue tetap Palu apalagi kalo gege iya 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 eh langsung ke Bogor angin puting beliung di Bogor iya tuh banget batu turis kemarin ada angin puting beliung iya seratus selepan puluh rumah habis semua hancur hancur iya itu asbes-asbes kecisa danes semua iya tapi ini itu ada rumah ada makomnya makom mbah dalam kenapa ini gak hancur harusnya hancur juga semua hancur kenapa karena ini setiap makom para wali makom para ulama dijaga dua malaikat yang menjaga iya 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 dua malaikat yang menjaga rumah ada lagi tuh di rumah rumah nenek di bawah di pinggir kali rumah nenek kenapa gak hancur juga iya harusnya hancur ya salah setelah hancur itu rumah ini wartawan dari Jakarta pada datang semua di cek rumah nenek ternyata di dalam rumah nenek ada jamu tolak angin kirain saya ada doa ada apa iya ceritain jamu kik iya 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 yang keempat yang keempat yaitu sabunia 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 ya apa itu posta kalau sabunia itu tidak menerima saran dari orang lain waduh maha benar itu dikasih saran sama orang lain dia tidak menerima merasaan kita lebih hebat daripada orang itu lebih benar daripada orang itu lebih kaya lebih hebat padahal seandainya nih orang yang punya ilmu sombong dibandingkan dengan ilmunya Allah setetes dari lautan tidak ada apa-apanya orang kaya itu sombong dengan kekayaannya dibandingkan dengan kayaan Allah setetes dari lautan tidak ada apa-apanya tidak menerima saran dari orang lain enggak boleh itu kalau begitu orang yang durhaka juga rububiah, syaitoniah, bayumia, sabunia itu semuanya orang durhaka semoga saya dijauhkan nih Pak Ustadz ya amin dari sifat-sifat itu ya amin semuanya bahaya banget ini Pak Ustadz amin terus Pak Ustadz nih ada perubahan gak sih dari bulan ramadhan ke bulan sawal nih menurut Pak Ustadz itu gimana? kalau kita-kita mudah-mudahan berubah amin amin asal kita jadi enggak baik sekarang lebih baik asal kita enggak sholat sekarang tinggalkan sholat asal kita enggak ngaji kita lebih baik ngaji ya sekarang ya kita tinggalkan tapi kelihatannya sekarang oh kemarin nih bulan puasa banyak yang bagi-bagi sembako sekarang kenapa enggak ada Ki waduh padahal sekarang juga membutuhkan sama aja Pak Ustadz ya membutuhkan banyak orang lain yang dikasih kemarin bulan ramadhan yang dikasih sekarang enggak dikasih siapa sekarang dikasih mungkin kita-kita Ki gitu ya Ki ya kalau kemarin janda-janda kenapa Ki sekarang nih kalau janda-janda ya ditulis buat janda-janda kupon saya belum dengar buat dudak-duda ada enggak betul kayaknya enggak ada enggak ada Ki harusnya ada walaupun kakek-kakek kakek duda enggak dikasih bener-bener khusus janda ya buat janda-janda kemarin sisanya bilang Ki gimana tuh Bapak saya pengen jadi janda banyak yang ngasih katanya iya dikasih gitu tapi nanti kan ada yang ngasih lagi kayak kita sekarang bulan ramadhan banyak yang ngasih sekarang enggak ada seharusnya ditingkatin kemarin ramadhan baik nanti bulan sahabat lebih baik harusnya begitu harusnya begitu punya harta punya apa bagiin kita jadi orang rajin Ki nantinya rajin apa tuh ada jemuran orang ambil itu kan rajin Ki yang udah kering ya iya jadi orang rajin itu Ki ya mudahan nanti kita kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan lebih baik dari bulan ramadhan ya dari bulan ramadhan yang kemarin nah Pak Ustadz tadi kan udah ngebahas tentang apa yang harus kita lakukan setelah bulan suci ramadhan ya bukannya kita malas tapi harus meningkatkan lagi ya kan iya nah untuk segmen terakhir Pak Ustadz nih iya bekal dari Pak Ustadz apa nih untuk para pemirsa penonton youtuber hehehe jadi sekarang tingkatkan ibadah kita iya sholat ngaji kita tingkatkan iya kenapa kita umur kita tidak tahu betul betul umur kita itu tidak tahu mungkin Kiki duluan saya belakang hehehe janganlah kan jangan maksudnya lagi dong nanti mungkin saya belakang Kiki duluan terserah hehehehehe jangan Pak Ustadz nanti saya nggak bisa menemani lagi ya kan yang depan aja tuh iya mudah-mudahan sih orang lain aja ya insya lah ya gitu tingkatkan kiki ibadah kita supaya kita lebih baik nanti yang dicari sama kita kerinduan Allah subhanahu wa ta'ala iya betul jadi kita mencari ridho nya Allah di surga itu surga bukan buat kiai bukan buat ajingan iya tapi surga itu bagi orang yang takwa apa takwa itu orang yang takut sama Allah subhanahu wa ta'ala betul kita supaya lebih-lebih takut nanti iya iya itu mudah-mudahan pertemuan kita di sini iya menjadikan berlekah amin 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 mudah-mudahan Kiki ini cepat-cepat nikah amin ya Allah kalau sendirian Kiki bukan orang kaya orang miskin iya iya Kiki orang miskin bukan orang kaya walaupun Kiki punya mobil punya motor tetapi tetap orang miskin kenapa? tidurnya pun sendirian bangun berdua hahaha orang miskin gitu orang miskin ya mudah-mudahan di sini ada yang mendengar siapa tahu yang berminat dengan saya bisa hubungi di bawah ini ya iya langsung kesayang aja ya jangan ke Pak Ustadz kesayang aja alhamdulillah insyaallah Kiki karena ini banyak yang lihat kemarin juga tempat saya ada alhamdulillah perempuan di situ cantik dekat rumah oh gitu Pak Ustadz nasir sama Kiki alhamdulillah ya Allah umurnya 80 tahun hahaha jangan 80 tahun Pak Ustadz yang 18 tahun aja mas Ustadz jadi muda lagi hahaha insyaallah ya mudah-mudahan Kiki cepet nikah amin banyak rejeki semuanya di sini mudah-mudahan jadi orang kaya semua amin ya Allah yaudah deh kita tutup doa nih dari Pak Ustadz ya sempat tahu orang-orang yang di sini kan membutuhkan doa doa dari Pak Ustadz nih yaudah biar lebih bekas gimana ya Pak Ustadz silahkan amin yah wa taqwa lana amin yaudah terima kasih atas ilmunya atas doanya luk saya seneng banget nih Pak Ustadz ya semoga para pemirsa juga mendapatkan ilmu yang luar biasa diri Pak Ustadz nih ya jangan lupa nih subscribe juga channel kita biar semangat nih membuat konten-konten berikutnya nih ya ya kan minggu depan juga ada lagi tentang ini nih channel ini nih ya channel Gudang Dakwah ya oke gitu aja kontak ya wabili topik wa hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di Gudang Dakwah